Cara menggunakan HD video proyektor Nah sob, jadi di video kali ini saya akan membahas aplikasi HD video proyektor Lebih tepatnya disini saya akan mereview aplikasi ini Apakah memang bisa untuk memancarkan cahaya dari HPnya kita Oke untuk mendownload, kalian bisa langsung masuk saja di bagian Google Playstore Setelah itu kalian ketik HD video proyektor simulator Untuk aplikasinya ini banyak sekali, sejenis-sejenis aplikasi ini Kalian untuk mendownload aplikasi ini, kalian bisa langsung klik saja link yang ada di deskripsi Nah kalau kita melihat rating disini, disini ratingnya itu 3,9 Kemudian ada 5.000 ulasan Kalau kita melihat ulasan disini, memang sangat Ya tau sendiri ya, kalian bisa baca sendiri disini Ya untuk ulasan itu kebanyakan orang memberikan bintang 1 Namun kita tidak tahu sih memang bagaimana untuk aplikasi ini Mending kita langsung buktikan saja kebenaran dari aplikasi ini Oke langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya Disini untuk menu awal ya sob Untuk tampilan awal seperti ini Untuk langkah pertama kalian bisa langsung get start up Yang paling di bawah ini, kalian bisa langsung klik get start up Nah ketika ada iklan begini sob, kalian bisa langsung close saja Karena setiap kita melangkah ke step selanjutnya itu pasti ada iklan ya sob Nah disini kalian bisa langsung start application disini paling bawah Kalian klik start application Nah sob, setelah itu disini ada opsi start application Ya yang paling atas disini Kemudian di bawahnya ini ada share Itu untuk membagikan rate kalian memberikan bintang Ya kemudian more dan privacy Nah disini langkah selanjutnya langsung start application saja kawan-kawan Kita klik Nah setelah ada iklan begini kalian bisa langsung tutup saja Sob ini tinggal langkah selanjutnya Untuk langkah selanjutnya disini kita pilih lagi video proyektor Nah sob, disini ada dua opsi Opsi yang pertama disini video proyektor Kemudian video streaming Langsung saja kita pilih video proyektor Nah sob, ini sudah langkah yang terakhir Disini ada video dari galeri Kemudian proyektor temps Dan proyektor width Disini saya sudah pernah otak atik semua sih Yang masih bagus Yang saya gunakan itu yang dari galeri Artinya kita itu mengambil videonya kita sendiri dari galeri ya sob Nah kita pilih yang video galeri Nah sob, disini ada opsi Ya dari opsi gambar-gambar ini Saya seolah-olah disini ada layar Ya disini ada layar Kemudian ada empat opsi layar yang kalian bisa pilih Kalian bisa pilih yang disini ya sob Yang pertama Disini kalian bisa klik disitu Kita tunggu sama-sama Nah sob, kita sudah masuk ke dalam bagian galerinya kita Disini sudah ada list-list video saya sendiri Ya yang ada di galeri Ya sob, artinya video ini di galeri Dan sudah bisa dibaca oleh aplikasi HD video proyektor Namun kita tidak tahu apakah bisa memacarkan cahaya Kita langsung saja klik salah satu video saya Nah sob Hasilnya begini Kalian lihat ya Ini HP saya Tidak memancarkan center sama sekali Namun di layar saya Kalian bisa lihat Ini terbagi dua Yang di atas video asli atau original Kemudian yang di bawahnya Cuma di dalam kotak HP Kemudian di belakangnya ada gambar center ini Namun Di HP saya ini sob Tidak memancarkan cahaya sama sekali Artinya Kalau kita menonton iklan Kemudian bisa memancarkan cahaya langsung Ke dinding atau ke layar Ke layar ataupun kemana Itu berarti iklannya Tidak sesuai dengan aplikasi ini Kalian bisa langsung protes Atau kalian demo aplikasinya Atau kalian silahkan kasih Rate yang tidak bagus Terserah kalian Yang jelas disini Untuk hasil aplikasi HD video proyektor Itu cuma begini Oke Semoga bermanfaat Menambah kewawasan kita semua Jangan lupa di like videonya Jangan lupa di subscribe channelnya Supaya kalian tetap update video-video terbaru dari saya See you Sampai ketemu di video saya selanjutnya